Terima kasih. 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 sekali cerita-cerita pengalaman orang yang mati suri. Tapi belum tentu juga apa dikatakan itu merupakan satu penjelasan apa yang terjadi jika sesudah manusia itu meninggal dunia. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa Allah menghidupkan dan mematikan, dan orang-orang yang materialistik mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah kebetulan saja, kita hidup dan kita mati katanya hanya karena peredaran laku. Tapi Al-Quran mengatakan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu kecuali mereka hanya menduga-duga saja. Jadi daripada kita capek-capek berpikir, capek-capek menelaah, lama-lama jadi pusing sendiri, maka tidak ada pilihan bagi kita, bagi kita beriman, kehidupan sementara kita akan mati, dan sesudah mati ya ada kehidupan lain dibalik kehidupan di dunia ini yang dikatakan oleh Al-Quran supaya kehidupan yang kekal, yang tidak sepenuhnya dapat kita pahami dan dapat kita bayangkan seperti apa wujud kehidupan itu. Karena kesulitan Allah SWT menyampaikan pengajaran wahyu dalam bentuk bahasa. Kita tahu bahasa itu mengandung keterbatasan-keterbatasannya. Tiap-tiap kata itu hanya dapat dipahami dalam pengalaman-pengalaman hidup seseorang. Kalau satu kata diucapkan tidak ada pengalaman, itu orang tidak akan mengerti apa yang diucapkan. Tapi banyak hal juga yang dirasakan seseorang tapi tidak bisa dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Kalau kita makan durian misalnya, harus ditanya sama orang Eskimo, seperti apa rasa durian itu. Kita mau menjelaskannya berpuluh kali, berpuluh kata juga kepada orang Eskimo, kita tidak akan mengerti seperti apa rasa durian itu. Jadi kata-kata menjelaskan sesuatu itu hanya melalui pengalaman-pengalaman. Dan seperti kita ketahui Al-Quran diturunkan dalam wahyu, dalam bahasa Arab yang terang, menjelaskan segala sesuatu. Tapi ya terbatas juga kepada konteks bahasa yang ada pada waktu itu. Jadi banyak bahasa modern yang berkembang sekarang yang mungkin tidak ada pada zaman itu. Sehingga kita harus memahami juga segala sesuatu itu memang harus ditahami dari insensinya dan kita memahami universalitas dari pesan-pesan wahyu itu. Sehingga terasa abadi bagi kita, kita dapat menangkap pelajaran yang ada di dalamnya, termasuk juga hakikat tentang kematian itu sendiri yang tidak sepenuhnya dapat terpahami oleh kita manusia. penggambaran tentang kehidupan akhirat, tentang neraka, tentang surga, ya dibayangkan begitu dahsyatnya. Begitu juga dibayangkan kehidupan surga yang melukiskan sesuatu yang kira-kira dapat dipahami oleh konteks masyarakat Arab di zaman itu. Surga yang ada sungai-sungai mengalir di dalamnya, yang ada pohon-pohon yang rindang dan sebagainya. Barangkali bagi orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya, pemandangan seperti itu adalah pemandangan yang setiap hari dia bisa lihat. Ada sungai-sungai, ada pohon-pohon, ada buah-buahan yang banyak. Tapi itu sekedar bahasa untuk menggambarkan sesuatu. Tapi apakah dia seperti itu? Ya, sekedar bahasa untuk melukiskan sesuatu. Sama seperti kita menjelaskan kepada orang Iskimo, ya rasa buah durian itu kira-kira seperti ini. Ya, tetap saja orang Iskimo itu ya bingung dengarnya. Barangkali dia baru mengerti kalau dibawakan durian, dia bilang, nih kamu makan aja durian kamu tahu rasanya seperti apa. Sesudah dia makan durian, coba kamu jelaskan seperti apa rasa durian. Dia kok tidak bisa juga mengungkapkan rasa durian itu dalam bentuk kata-kata. Kata-kata itu selalu ada keterbatasan, ada pengalaman-pengalaman. Karena itu orang-orang Tessauh seringkali menuliskan sesuatu melalui puisi, melalui ungkapan-ungkapan metaforis yang segera menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak mudah untuk menjelaskan sesuatu, apalagi yang menyangkut nilai-nilai spiritual. Karena orang-orang Tessauh seringkali mengatakan lukisan itu pun, di belakang saya ini ada lukisan, apa namanya, lukisan itu pun sebenarnya juga mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan dalam bentuk kata-kata. Mungkin kalau kita cuma lihat lukisannya, lukisan apa. Ini sebenarnya lukisannya orang Cekoslovakia, orang Praha, pada tahun 1400 sekian, ketika mereka berperang menghadapi serbuan dari tentara Turki, tentara kaisaran Osmania. Itu dilukis seperti itu, yang hanya kita menggali tidak bisa mengerti lukisan ini apa, kecuali kita memahami latar belakang sejarah dari orang yang melukis lukisan itu. Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Dan malam ini kita berkumpul bersama-sama mengenang Al-Makhum Pak Muqadas sebagai orang baik, orang tua kita. Teladan bagi kita semua, beliau sudah pergi dan kita berkeyakinan jasad beliau sudah meninggalkan kita semua dunia yang fana, tapi ruh beliau tetap ada, tetap abadi. Dan insya Allah satu ketika akan dibangkitkan oleh Allah SWT di Yomil Khisab. Dan kita sama-sama mendoakan, beliau adalah alih syugah, maksud syugah jenazah yang lain. Dan saya kira itulah yang menjadi doa kita bersama. Dan kita yang masih hidup ini, manfaatkanlah waktu yang kita miliki ini, karena waktu kita sangat terbatas. Kadang-kadang saya kalau pergi mengandalkan jenazah ke pemakaman, saya selalu berpikir, hari ini orang ini kita makamkan. Ya mungkin besok orang-orang ini, kita pula yang dimakamkan orang di tempat ini. Kena suatu ketika, saya menyaksikan sesuatu anggota keluarga saya. Dia punya anak masih kecil, umur dua tahun. Dan anaknya itu meninggal karena sakit. Kedua orang tuanya itu sangat-sangat bersedih karena meninggalnya anaknya itu. Ya bertahun-tahun mereka mengalami kesedihan seperti itu. Lama-lama baru menghilang. Tapi waktu berjalan, dan akhirnya satu demi satu dari orang tuanya itu, mula-mula bapaknya, terus ibunya juga meninggal dunia. Ya seperti itulah. Kita pergi ke makam-makam, orang-orang berziarah untuk mengingatkan kita akan kematian. Tapi yang kita ziarahi paling-paling, hanya tiga empat generasi. Sesudah itu, makam pun dilupakan orang. Apalagi makam orang Melayu di Sumatera dibuat dari kayu. Ya seperti di Jawa memang dibuat pakai beton, cemen. Orang Melayu bikin makam dari kayu saja. Dan berapalah tahannya kayu. 10 tahun, 20 tahun, kalau itu kayu hilang. Ya. Ini bapaknya meninggal, anaknya masih ziarah. Sudah itu, cucunya pun sudah tidak begitu kenal dengan orang yang meninggal ini. Ya. Cucunya, kemudian punya anak lagi, sudah lupa siapa orang yang meninggal ini. Jadi, cepat sekali dilupakan. Ya. Orang yang berbuat kebaikan, ya. Mungkin tidak dilupakan. Pak Mukandas, insya Allah. Tidak dilupakan. Ya. Kebaikan beliau, kita kenal semua. Tapi semua kita, pada akhirnya, akan mengalami kematian juga. Dan karena itu, ya. Kita berbuat baiklah. Beramallah. Berhati-hatilah. Ya. Walaupun memang ajal itu di tangan Tuhan. Tapi dengan, meskipun demikian, tetaplah kita berusaha. Karena kita menghadapi pandemi sekarang ini. Bukan main-main ya. Banyak orang-orang yang juga meninggal, pada masa pandemi ini. Jadi, setiap hari kita mengucapkan, Allahumma firlakum warhamu. Allahumma firlakum warhamu. Allahumma firlakum warhamu. Setiap hari. Ya. Setiap hari, teman-teman kita, saudara kita, anak-anak kita, berpulang lebih banyak daripada situasi biasanya, sebelum terjadi pandemi. Ya. Cukup banyak juga ulama-ulama. Cukup banyak juga keluarga besar kita, yang pergi ketika pandemi ini. Sesuatu yang memang luar biasa, dan ini merupakan cuman bagi kita semua. Dan saya berharap kita hati-hati mengatapi semua ini. Berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan kehidupan akan kembali normal seperti setiap Allah. Itulah pesan-pesan yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang baik ini. Mudah-mudahan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT akan semakin meningkat, dan kita mendoakan kepada Allah SWT, semoga almakum, yang ampuni segala khilaf dan salahnya, terima segala amal kebajikannya, dan dimasukkan beliau ke dalam syurga jilaturnai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.